Intro Suara bergetar, Siti minta maaf ke mendiang ayah sawang kegara tak bisa jalankan amanah. Mantan TKW yang mengurus anak majikan Siti sampaikan permintaan maaf pada mendiang ayah sawang. Permintaan maaf tersebut dilakukan oleh Siti lantara merasa dirinya tak lagi bisa menjalankan amanah dari almarhum ayah sawang untuk mengurus anaknya. Merasa sedih, Siti bahkan sampai menangis kalau menyampaikan permohonan maaf tersebut. Adapun permintaan maaf itu disampaikan Siti dalam kanal Youtube Uyakuya TV. Saat diminta untuk memberikan pesan pada kakak sawang, Siti hanya menggelengkan kepala. Siti yang tak kuasa menahan tangis sesekali hanya bisa mengusap air matanya. Sebelumnya kepada Faisal Soh, Siti mengatakan jika dirinya mendapat perlakuan tak menyenangkan, San mengantarkan sawang kembali ke Taiwan. Menurut Siti, dirinya sengaja dibuat tak betah untuk menemani sawang hingga dirinya ingin segera pulang ke Indonesia. Salah satu hal yang membuat Siti merasa diusir secara halus yakni soal makanan. Makan saja, saya sampai lambung kena, karena di sana dikasih makam babi, ucap Siti. Menurut Siti, hal tersebut tak sesuai dengan perjanjian. Siti lantas mengatakan jika berkali-kali dirinya memberitahu, namun pihak Taiwan masih terus memberikan makanan yang sama. Siti sendiri tak mengerti mengapa dirinya diperlakukan seperti itu. Padahal Siti sudah merawat sawang anak majikannya di Taiwan selama 4 tahun. Siti bahkan membawa sawang ke Indonesia dan menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Terima kasih.